Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi perilaku konsumen. Kali ini kita akan bahas tentang teori-teori perilaku konsumen yang sering digunakan untuk riset. Kita nanti akan bicara tentang teori reason of action, teori of planet-based fear, dan teori acceptance model yang banyak digunakan untuk riset perilaku atau keputusan pembelian. Baiklah kita mulai kali ini dengan materi-teori perilaku konsumen yang banyak kita gunakan dalam riset. Yang pertama terkait dengan teori of reason of action. Teori of reason of action ini dikembangkan oleh Fishband dan Azin tahun 1975. Merupakan derivasi penelitian sebelumnya yang dimulai dari teori sikap, teori of attitude, yang mempelajari tentang sikap dan perilaku. Yang nanti akan menjadi dasar kita menggunakan teori ini untuk mengukur perilaku. Niat perilaku dan perilaku adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi niat ini menjadi ukuran atau faktor determinant atau antecedent yang berpengaruh sangat kuat terhadap perilaku. Di TRA menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individu memiliki niat atau keinginan untuk melakukan behavior atau perilaku tertentu. Jadi kita bisa lihat gambar di sini bahwa niat perilaku atau behavior, intention, berpengaruh terhadap perilaku, keputusan. Perilaku, behavior atau keputusan dalam hal ini mungkin nantinya kita akan membicarakan tentang keputusan pembelian dalam artian perilaku di sini. Oke, ada dua jenis perilaku, volisional dan mandatoriai. Kita fokusnya pada perilaku volisional. Apa sih perilaku volisional ini? Adalah perilaku yang diinginkan individu menolak untuk tidak melakukannya jika mereka memutuskan untuk menolak. Jadi pilihan bebas yang dilakukan oleh suatu individu. Dia mau menerima atau menolak sekenda hati mereka. Sedangkan perilaku yang diwajibkan atau mandatory behavior adalah perilaku yang bukan atas kemauannya sendiri. Karena memang adanya sebuah tuntutan atau kewajiban dari pekerjaan dan lingkungan sekitar. Yaitu akhirnya dia melakukan perilaku karena ada mandat atau tuntutan dari suatu lingkungan. Hal ini mungkin contohnya di suatu lingkungan pekerjaan kita harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak sekendak hati individu. Contohnya mungkin kalau sekendaknya dia bisa mengatur. Saya berangkat kerja, terserah saya. Tidak ada jadwal jam kerja. Kalau kantor menetapkan jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 mungkin kita melaksanakan dengan terpaksa. Karena ada kewajiban sebagai anggota atau staff di organisasi tersebut. Oke, proses volisional behavior ini. Seseorang membentuk suatu keinginan atau niat untuk melakukan perilaku tertentu. Dan niat diasumsikan mampu menangkap faktor motivisional. Niat ini sebagai faktor motivisional yang berdampak pada suatu perilaku. Yang berpengaruh pada perilaku. Jadi suatu usaha kemudian diperlukan untuk menertimakan suatu niat menjadi suatu tindakan. Memang sebagai faktor motivisional. Niat kita bisa ukur sebagai kecenderungan orang akan melakukan perilaku tersebut. Konsep niat kita bahas. Stabilitas niat. Pada dasarnya niat harus stabil. Niat dapat berubah menurut waktu. Jadi semakin lebar interval waktunya, semakin mungkin terjadi perubahan niat. Kalau semakin lama akan kemungkinan niatnya berubah. Interval waktunya. Pengukur niat. Jadi niat ini diukur dengan pendapat setuju atau tidak setuju. Atas niat yang akan dilakukan. Suka atau tidak suka. Ini lebih kepada sikap atas perilaku. Jadi contohnya begini. Pengukur niat saya merencanakan untuk jogging 5 km setiap harinya mulai bulan depan. Ini kan merencanakan. Niat. Kira-kira setuju nggak? Atau sangat tidak setuju dengan statement niat ini. Kalau setuju kemungkinan besar akan dilakukan. Niat ini kemungkinan besar terjadi perilakunya. Dilaksanakan. Tetapi kalau tidak setuju kemungkinan besar orang tidak akan melakukannya. Tidak capek. Kalau statement niatnya seperti itu tidak disetujui atau tidak disukai, kemungkinan besar perilaku jogging ini tidak akan terjadi. Ini juga kita kaitkan dengan perilaku pembelian. Kalau ada niat membeli, kalau ada uang saya akan membeli suatu produk A. Itu kemungkinan dia akan melakukan pembelian pada saat dia memiliki uang. Tetapi sebaliknya demikian. Kalau tidak setuju, kemungkinan besar tidak akan terjadi. Penentu niat. Teori of recent action ini, sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Jadi yang menjadi faktor pengaruh, faktor X-nya mungkin mudahnya, yaitu sikap terhadap perilaku, attitude toward behavior. Sikapnya, dia suka tidak. Ini seperti yang saya cekan di pengukuran niat tadi. Suka tidak dengan jogging? Suka tidak dengan suatu produk atau jasa yang akan dia beli? Sikapnya, suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Ini lebih ke sana. Dan norma subjektif. Norma subjektif yang ada di lingkungan individu tersebut. Apakah mendukung atau tidak mendukung dari niat tersebut. Oke, definisi sikap adalah evaluasi kepercayaan. Sikap ini dari hasil evaluasi keyakinan. Bahasa yang paling, ini banyak pendefinisian. Ada kepercayaan, ada belief. Atau keyakinan. Tapi bukan agama. Keyakinan atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku tersebut. Jadi jogging atau melakukan pembelian. Definisi sikap menurut Fisbin dan Azen tahun 1975 adalah sebagai afeksi atau perasaan. Jadi perasaan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub. Misalnya baik atau jelek. Setuju atau menolak. Dan sebagainya. Kita bisa menggunakan hal itu. Dan berikutnya, norma subjektif. Norma subjektif ini adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Jadi ini persepsi pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang mempengaruhi niat. Jadi ini lebih kepada aturan-aturan yang ada di lingkungan sosial. Kalau kita lihat lebih detailnya antara attitude toward behavior, sikap, dan norma subjektif kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam sikap terhadap perilaku ini evaluasi positif atau negatif untuk melakukan perilaku tertentu. Yang kedua ada faktor pribadi. Jadi ini terkait dengan suka-tidak sukanya kembali ke masing-masing pribadi. Ini yang menjadi penentu dari sikap orang suka atau tidak suka dan pertimbangan sikap kenapa orang tersebut menyukai atau tidak terhadap perilaku tertentu. Dan subjektif norm atau norma subjektif ini terkait dengan tekanan sosial. Ini norma yang ada di lingkungan sosial. Untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Jadi bisa jadi perilaku itu tidak baik dinilai oleh norma lingkungan sosial suatu individu tersebut. Nanti contohnya, kalau kita di timur ini, negeri timur, bukan negeri barat ya, pakaian yang minim-mini itu kurang baik, kurang pas jika kita pakai di sini. Tapi sekarang sudah mulai terpengaruh oleh budaya barat. Tapi faktanya, sebagian besar di negara timur atau kita yang memiliki adat yang kental ini, kurang baik ya jika kita menggunakan pakaian yang sangat minim-minim sekali itu. Meskipun agak-agak gerah ya, tapi banyak aturan kurang banyak diterima oleh masyarakat. Ini tekanan sosial. Atau pengaruh sosial yang ada dan pertimbangan-pertimbangan normatif terkait dengan norma aturan yang ada. Ini yang menjadi pertimbangan subjektif norm, sehingga dua faktor ini yang akan dalam teori reason of action mempengaruhi niatnya. Mempengaruhi niat orang untuk melakukan perilaku. Behavior dan niat nanti akan berpengaruh sangat perilaku. Oke, ini kita gambarkan hubungan antara sikap, subjektif norm, dan niat perilaku. Sikap terhadap perilaku, attitude toward behavior, berpengaruh terhadap niat. Norma subjektif pun demikian. Dan dari niat ini, juga kita bisa lanjutkan kepada penelitian perilaku. Behavior, apakah niat ini akan berpengaruh terhadap perilaku atau sebaliknya tidak berpengaruh di dalam sebuah riset. Ini model TRA lengkapnya. Attitude toward behavior. Ini kita melihat ada tambahan behavior belief. Keyakinan. Keyakinan atas perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang. Yakin nih perilaku ini bisa terlaksana, bisa dilakukan atau tidak. Katakanlah contohnya pembelian tadi. Pembelian produk, kalau ada uangnya jadi. Atau menggunakan pakaian minim tadi contohnya, yang ekstrim. Kemungkinan bisa nggak terlaksana? Ini keyakinan, attitude. Suka toward dia berpengaruh terhadap suka suatu produknya. Saya suka produk. Tapi bisa nggak nanti kita gunakan? Ternyata behavior extension dipengaruhi oleh normatif belief. Ini kalau dari normatif belief, kayaknya nggak bisa nih. Banyak orang akan mengontrol saya dalam hal ini, melihat saya sebagai orang yang aneh dan sebagainya. Normatif beliefnya, keyakinannya. Kalau behavior beliefnya, ini pertimbangan dua hal ini menjadi apakah ini akan dilakukan atau tidak. Seberapa kuat? Mana yang lebih kuat? Attitude towardnya atau subjective normnya. Tapi kalau kita melihat keyakinan, ini lebih kepada penilaian. Penilaian individu terhadap sikapnya yang akan dia lakukan atau tidak. Dan hasil evaluasi dari keyakinannya atas norma subjektif yang ada di lingkungannya. Oke, keterbatasan TRA ini hanya dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku yang akan dikerjakan secara sukarela. Bukan perilaku yang diwajibkan atau tanpa ada niat dari pelakunya. Model ini kurang mengena jika digunakan untuk memprediksi perilaku yang spontan atau kebiasaan yang diinginkan atau sesuatu yang sudah diatur. Sehingga berkembanglah teori perilaku terencana. Merupakan pengembangan dari TRA berupa penambahan konstruk yang tidak ada di TRA yaitu kontrol perilaku, perceived behavior control namanya. Fisben dan Asden tahun 1988. Konstruk ini digunakan untuk mengontrol perilaku individu yang dibatasi oleh keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilaku. Ini lebih kepada ada tambahan satu variable kontrol perilaku persepsi, perceived behavior control. Oke, ini modelnya. Yang tadinya hanya attitude toward sama subjective norm, ada tambahan satu, yaitu perceived behavior control yang mempengaruhi niat, bahkan perceived behavior control ini juga mempengaruhi langsung pada perilaku. TPP mempunyai dua fitur, yaitu teori ini mengasumsikan bahwa kontrol perilaku persepsi mempunyai implikasi terhadap niat. Kemungkinan hubungan langsung juga terjadi antara kontrol perilaku terhadap behavior, terhadap perilaku. Oke, apa sih kontrol perilaku, perceived, di definisikan sebagai kemudahan atau kesulitan secara persepsi untuk melakukan perilaku. Ini melakukan evaluasi, mudah nggak atau sulit tidak? perilaku ini akan kita lakukan. Aturan umumnya adalah begini. Semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu perilaku, dan semakin kuat kontrol perilaku, maka semakin tinggi niat seseorang untuk melakukan perilaku. Dalam hal ini ada satu variable kontrol perilaku persepsi atau perceived control behavior ini, ini tergantung individunya juga. Apakah dia kuat? Semakin kuat, semakin tinggi. Kalau kontrolnya pada dirinya sendiri. Apakah kita terkontrol oleh orang lain di luar kita, atau lebih kuat kita mengontrol atas keyakinan perilaku itu terakhsana. Kalau semakin kuat kontrol perilaku yang dimiliki, yang dipersepsikan, maka semakin tinggi niat seseorang untuk melakukan perilaku. Oke. Ini belief. Ini belief terkait dengan keyakinan atau kepercayaan, definisi lain. Jangan bingung. Saya lebih suka keyakinan. Behavior belief terkait dengan attitude toward behavior. keyakinan kemungkinan hasil serta evaluasi dari perilaku tersebut. Terus, normative belief. Keyakinan akan norma yang diharapkan serta motivasi untuk memenuhi harapan yang diinginkan. Dan yang terakhir, control belief. Keyakinan tentang suatu faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut. ini memang mirip-mirip dengan normative belief, tetapi ini lebih kepada ada faktor yang lebih luas lagi. Banyak faktor lain yang memungkinkan bisa kita sebagai individu menjadi penguat kontrol individu untuk melakukan sesuatu atau tidak. Oke, ini model TPB lengkapnya. Ada tambahan satu, control belief, perceived behavior. Tidak hanya attitude toward dan subjective norm, tetapi control belief atau perceived behavior belief. Jadi, keyakinan perilaku yang dipersepsikan ada faktor-faktor lain dia meyakini bahwa perilaku itu semakin kuat atau tidak dia akan melakukannya. Oke, teori yang terakhir yaitu perkembangan dari TPB yaitu Model Technology A Certain Model TAM. Teori ini mengkaji tentang motivasi seseorang menerima atau mengadopsi suatu objek atau perilaku. Bisa sistem, bisa teknologi tertentu. Ini lebih ke pada penggunaan teknologi dulu ya. Ada teknologi baru. Apakah konsumen atau individu bisa menerima dengan teknologi baru itu. Contohnya, kalau sekarang mungkin banyak aplikasi-aplikasi baru, mobile banking, internet, dan sebagainya. Ini juga menjadi ranahnya teknologi acceptance model. Mungkin di awal-awal dulu ini tentang ATM ya, penggunaan mesin ATM. Apakah orang akan melakukan transaksi di ATM atau tidak. Ini juga pernah dilakukan dengan menggunakan teknologi acceptance model. Berapa model penerimaan dari sebuah teknologi. Tetapi ini juga menjadi ranah yang lebih luas yang kita bisa meneliti perilaku atau keputusan penggunaan sesuatu atau pembelian barang bisa menggunakan ini. Tapi lebih fokus ke sebuah sesuatu yang baru ya. Penggunaan sesuatu yang baru. Jadi ada kita lihat variable-variable eksternal itu yang bisa mempengaruhi ada dua hal sebenarnya yang paling dasar di sini yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Perceived usefulness ini lebih kepada manfaat yang didapatkan atau yang dipresepsikan oleh individu dan ease of use. Kemudahan penggunaan dari sesuatu yang baru tadi. Katakanlah mungkin teknologi atau aplikasi mungkin ya. Aplikasi mobile banking mungkin saat ini yang masih banyak orang yang tidak berani menggunakan karena resiko dan sebagainya. Kita melihat seberapa besar manfaat usefulness-nya dan seberapa mudah kemudahan penggunaannya itu mempengaruhi sikap atas penggunaan barang sorry sesuatu yang baru tadi katakanlah aplikasi ya tadi attitude sikap ini mempengaruhi sikap sikap ini kalau tadi sikap mempengaruhi behavior intention langsung tapi dalam hal ini kita kaji lebih dalam apa ya faktor apa yang membuat orang suka akan sesuatu ya sikap suka untuk melakukan sesuatu ini hampir ini kan memang perkembangannya kita tarik ke belakang lagi ada faktor yang menentukan sikap tadi yang tadi awalnya sikap menentukan niat ya atau berpengaruh terhadap niat kita kaji dalam time ini bahwa sikap itu ada yang mempengaruhi yaitu faktor perceived usefulness dan perceived ease of use ya terkait dengan penerimaan sebuah sesuatu yang baru ya produk maupun jasa atau aplikasi atau apapun itu ya tapi acceptance lebih kepada teknologi awalnya and then sama attitude ini berpengaruh terhadap behavioral intention behavioral intention to use atau niat dan berpengaruh terhadap actual system use of behavior oke ini salah satu contoh risetnya ini perceived usefulness perceived ease of use dan subjective norm nah ini di kotak inilah yang disebut time tetapi disini subjective norm menjadi faktor yang lain yang juga diteliti dalam penelitian ini teknologi acceptance model ya punya fin oke ini teknologi final model DARS et al 89 oke ini di kotak inilah yang teknologi acceptance model kita menambahkan subjective norm di tpb tapi kita mengkajinya lebih kepada bagaimana behavior intention dipengaruhi oleh perceived usefulness and perceived ease of use dan behavioral intention atau niat ini akan berperkali terhadap behavior oke subjective norm ini tambahan ini gender atau experience ini sebagai faktor moderator ini salah satu contoh riset oke saya kira itu penjelasan terkait dengan teori perilaku konsumen yang seringkali kita gunakan dalam suatu riset yaitu teori research action sorry TRA ya teori of recent action teori of planned behavior dan teori acceptance model ya saya kira cukup terima kasih atas perhatiannya ketemu lagi mungkin di materi yang lain di video-video yang lain semoga bermanfaat bagi kita semua saya akhiri wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh